Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di Sleepyheads, bareng gue Yong Dan seperti biasa ya, kita kembali lagi di Sleepylog Untuk membahas fenomena-fenomena yang terjadi di industri game saat ini Dan untuk sekarang, gue mau bahas acara PlayStation State of Play Yang kena hujat dan dislike gila-gilaan sama para fans Alasannya kenapa? Tonton sampai habis makanya Langsung aja kita mulai videonya Oke, kayak yang kita tau ya, kalau ngomongin soal State of Play itu baru aja nih selesai Diselenggarakan pada tanggal 24 Februari lalu Yang dimana dari segi showcase kontennya sendiri berisikan beberapa judul game VR yang akan datang ke PSVR 2 Dan beberapa game third party lainnya seperti Street Fighter 6 Dengan pengumuman 3 karakternya yaitu Zen, Grave, Lily, dan juga Cammy Sampai ke Resident Evil 4 Remake yang nunjukin scene sama Krauser Tapi, ada satu game yang bikin State of Play ini dihujat abis-abisan sama para fans Apa itu? Yes, highlight dari State of Play itu sendiri Yaitu adalah Suicide Squad Kill The Justice League Kenapa bisa sampai dihujat ya kira-kira? Perasaan cukup oke kok dari segi gameplaynya? Nah, awal mulanya ini tentu aja dari fans Rocksteady yang udah mengharapkan sebuah game Yang dimana tuh fokus ke gameplaynya tanpa ada embel-embel live service Ya gimana gak pada marah? Orang ternyata ini game Suicide Squad Kill The Justice League Yang tadinya dikira bakal punya gameplay yang fokus ke story dan juga bisa offline co-op Ternyata bakal berfokus ke online co-op dengan game yang membutuhkan koneksi internet secara terus-menerus Bahkan jika kalian hanya ingin mainin gamenya sendirian Sistem ini nih yang jadi permasalahan utama di beberapa game belakangan ini yang menjamur di game-game yang bahkan cuma single player doang Belum lagi dengan sistem gear dan juga level yang ditawarin yang mana tuh udah mirip banget sama game-game dengan premis serupa Yang belakangan ini udah mau ditutup dan juga sepi pemain Padahal masih di satu parent company yang sama loh Jujur aja ya gue gak ngerti deh apakah mereka gak belajar atau emang maksa untuk terus nerobos pasar yang emang udah keliatan gak mendukung game dengan full monetisasi kayak gini Ditambah juga dengan bocoran yang belakangan ini baru aja di takedown oleh WB Games yang mana menunjukkan Kalau misalnya game Suicide Squad ini tuh akan punya battle pass Yah kalian gak salah denger Battle pass system Aduh ya ngakak gue dengernya Emang udah gila monetisasi asli Iya gue paham mereka itu tuh butuh untuk terus bisa nge-develop game Tapi apakah wajib untuk nyematin battle pass tolol ini ke setiap game yang ada Yang bahkan tuh gak ada bondel kompetitifnya gitu maksud gue Semenjak kehadiran di battle pass system ya yang membuat ilusi untuk orang bisa dapetin item keren dengan harga yang terbilang murah Tuh udah bikin ancur skema monetisasi di video game menurut gue Lo udah kayak beli NFT yang ujung-ujungnya tuh gak bisa dijual lagi Kecuali ya lo jual akunnya Dari semenjak Dota berganti dari kompendium ke battle pass Gue pun udah kesel banget sama modelannya Terlebih di sekarang ini item battle pass udah ketanem ke akun lo Jadi emang gak bisa dijual lagi gitu dengan kata-kata eksklusivitas Apakah itu nguntungin dalam jangka panjang Ya enggak dong Lo pensiun ID lo juga lo bakal jual murah pasti Gak peduli item di dalamnya Apalagi item eksklusif yang gak bisa dijual itu Sama konteksnya kayak game live service Macem Marvel Avengers, Gotham Knight, dan si Suicide Squad gila satu ini Lo punya skin keren dan semacamnya gitu ya Ujung-ujungnya juga ini game nanti lo tinggalin Dan itu skin gak bisa dijual atau apapun Kalau emang bener ini nantinya game tiba-tiba punya battle pass di full release-nya Dan dia gak jujur dari awal pas state of play kayak gini Ya udah keliatan kalau misalnya Sedari announcing awalnya pun udah banyak kebohongannya Terlebih mereka tuh bakal nambahin playable karakter juga nantinya Dan gue yakin banget pasti akan berbayar Dan karena itulah kenapa state of play kali ini Kena hujat abis-abisan Jujur ya Gue juga gak mau sebenernya nyalahin Rocksteady Gue yakin banget kok ini juga karena keinginan dari WB Games Yang pengen gamenya itu punya sistem monetisasi Yang bisa hasilin uang terus-menerus Asli makin bingung gue sekarang Ngarepin game dari studio game besar Yang di backing publisher besar itu rada-rada tricky sekarang Bisa aja bagus banget Bisa juga ancur banget Dan ya mari kita liat lah Gimana nasib game satu ini saat perilisannya nanti ya Tapi asli temen-temennya jujur aja Gue pribadi suka banget sama gameplay yang dikasih Karena gak sekelangki Gotham Knight yang jelek banget itu Untuk gue pribadi Oke mungkin itu dia ya untuk video kali ini Memang pendek Tapi seenggaknya udah padat dan juga cukup jelas Mungkin gue utarakan ke kalian Permasalahannya ada dimana Kenapa state of play bisa sejelek itu ya Dislike-nya ya Maksudnya bisa banyak banget dislike-nya Ya semoga kalian teredukasi Dan juga menambah pengetahuan juga ya Soal industri game So ya Gimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat sama gue Atau ada tanggapan lain? Kalau misalnya ada Kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya Oke So ya thank you banget Buat yang udah nonton apa akhir Thank you banget ya Udah like juga Udah share Dan please help me to get into the algorithm By subscribing Oke Mantap Dan terima kasih tentunya untuk para member Yang masih setia ya Mendukung gue secara langsung Respect banget Kalau misalnya kalian mau jadi member juga Bisa langsung klik aja link yang ada di deskripsi Atau klik tombol join yang ada di sebelah tombol subscribe Oke Mulai dari 5 ribuan aja teman-teman ya Respect banget So Sekali lagi Terima kasih buat tonton-tonton sampai akhir Kita akan ketemu lagi next Sleepy Lock Bye-bye guys Ciao Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax